Orangtuaku kan pisah ya waktu aku kelas 4 SDM Dan aku tuh hanya berdiri di jalan itu Ngeliatin dia untuk jalan terus dan Tidak berbalik ke aku sampe dibelokkan Itu adalah saat terakhir aku liat punggung dia Aku sedih Ser banget sih Aku gak mau lagi ada ulan sebagai hostnya Banyak pastinya jurnalis yang juga udah punya program Kayak jangan namanya sendiri Ada tekanan sendiri lah Jujur dia belum masuk targetku untuk dia sekarang gitu Mungkin saat aku sudah seperti Mbak Rosi, Rosi Nasilalahi Aku gak pernah handle program sejam sendirian Dia adalah orang yang pertama kali percaya Bahwa aku tuh bisa kerja di media Akhirnya SMP-SMA di Sulawesi Nah pas SMP itu aku di Sulawesi Ikut sama ibu sambungku Terus kemudian pas aku masuk SMA Masih disana satu semester Dan setelah itu aku dibawa ke Bali lagi Ke Bali lagi Jadi aku SMA di Bali lagi Bulang balik ya Makanya PP News Luar biasa kan Luar biasa Akhirnya balik ke Bali Sekolah lagi Sekolah lagi di Bali SMA di Bali Tapi apa yang menyebabkan katanya Kakak baru masuk kuliah umur 24 tahun Iya betul Jadi tuh ada banyak masalah ya Di dalam maksudnya secara finansial Oke Di dalam keluarga aku gitu Yang membuat aku juga melewati masa SMP-ku Itu juga dengan sempat bekerja juga Kayak misalnya jadi membantu tetangga petik apa Petik jeruk Yang paling ingat adalah membantu tetangga memetik jeruk Jadi setiap kali lihat jeruk Aku selalu ingat dengan Duduk di bawah pohon jeruk Di siang hari Sambil makan nasi bungkusku Saat istirahat Atau Ya ingat masa-masa itu lah Setiap kali lihat jeruk Terus Kemudian membantu ibuku Berjualan pisang hijau Misalnya Di sana Banyak lah Karena kita punya masalah finansial juga Pas SMA kelas 1 itu aku ke Bali Kita juga tidak punya Kita juga punya masalah finansial Dari bapak aku juga Jadinya aku juga bersekolah Numpang di sini tinggal Numpang di situ Tinggal di kakek Iya tinggal di saudaranya kakek Dan sebagainya Sampai pada akhirnya aku SMA itu sambil kerja juga Pas kelas 3 SMA aku sambil kerja juga Karena udah ngos-ngosan bayar ruang sekolah Yaudah aku sambil kerja di rumah guruku Terus Pas Mau kuliah Sebenernya aku didapat beasiswa juga Buat ngelanjutin kuliah di yayasan itu kan Tapi Karena Aku punya dua adik kan Yang satu SMA Yang satu SMP ESD ya Masalah waktu itu Intinya tuh ada dua adik yang juga Mereka juga Butuh support dana untuk sekolah gitu Terus aku mikir Wah kalau misalnya aku kuliah Nanti Mungkin aku dari Waktu itu aku mikir Kalo aku kuliah Mungkin biaya kuliahku di cover sama Asuransi lagi Sama tadi Beasiswa Tapi Kedudukan saya aku Mungkin aku bisa sambil kerja Ambil kuliah ya Tapi terus Untuk bayarin Bantuin adikku gimana Gimana Sampai sekarang juga Sekarang tuh Sekarang tuh Malah garment yang tempat aku kerja dulu Itu udah tutup Oh gitu Kirain pasti ada Sampai gitu Sampai kalau di garment Kayaknya Dulu tuh Garment tuh sangat ini Di Bali Gitu sangat Apa sih namanya Rame lah Rame banget Tempat aku kerja itu Salah satunya yang terbesar Yang ada di Bali Dekat kuta sana Kayaknya bagian Penjualan ya Jadi di garment itu Itu kan ada bagian dari Pemilang kain Betul Bikin desainnya Terus Ada yang jahit Ada yang Jahit apa semua Terus itu berunut tuh Jadi kita di satu tempat yang Kayak Gede gitu Terus berunut Dari sana 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 Nah aku di ujung sini nih Tugasku adalah Melihat jahitan Kalau benangnya masih Ini aku gunting Mudah ya Ibu ya Orang susah-susah loh Kirain kalau makin muter Makin susah di ujung Ternyata makin muter Makin gampang Tapi bosan tau Dan sehari Duduk dari jam 8-9 pagi ya dulu Terlupa Dari pagi sampai sore Ngerjain hanya pekerjaan itu aja Ingat gajinya kak? Ingat gajinya di bawah 500 ribu lah Pertama kali ya Dalam sebulan ya Itulah yang akhirnya Membantu juga kehidupan Sehari-hari kakak Sama Aku tabung sebagian Terus aku tinggalnya di mes Jadi disana tuh ada mes Meskipun kita dipotong 75 ribu deh Kalau gak salah di mes itu Tinggal di mes itu Sekamar kita berenam Kalau gak salah Jadi tinggal di situ Makan di situ Kerja di situ juga Enak ya Ini gak kena apa-apa Tapi itu juga gak bantuin Menyengkolahkan adik Adik-adik Ya jadi Aku tabung ke omku Untuk kemudian bisa Masih ke adikku juga Gak banyak sih waktu itu Tapi aku Yaudah dinikmatin aja Terus akhirnya Aku kerja Gak lama Terus aku balik lagi Ke Singaraja Terus aku Ke Singaraja Aku nyari kerja Sempat kerja jadi Sales door to door Sales sepatu Oh sales sepatu Soal sepatu bukannya Sepatunya ya Sepatunya Gitu Terus kerja itu Jualan sepatu Terus pernah juga di hotel Banyak lah pekerjaan yang udah aku kerjain Pokoknya kerjain semua Akhirnya kuliah Tapi pas kuliah Ketika pernah ada yang Nginir-nyir dibuli-buli gitu ya Aku juga pada saat mau masuk kuliah Juga mikir Aduh gimana nih Apa aku pergi kuliah Apa enggak Umurku udah segini Tapi kan ada janji tadi Dari kasi permen Iya makanya Saya mikir Aduh gimana Tapi Orang-orang dekatku Kayak sahabatku gitu Gak apa-apa kak Kuliah-kuliah aja Tuh gak ada ininya Gak ada Gak ada Gak pernah dilarang juga Mau kuliah di umur berapa Benar Aku hanya mendengar itu aja Nah Akhirnya kamu terjun ke Dunia jurnalistik itu Pilihan kamu sebagai Menjadi jurnalist itu Gimana ke awalnya Jadi tuh ceritanya 2010 ya Aku ke Makassar lagi Udah gede kan TikToknya sih terus ya Karena tahunya itu doa Tapi aku pernah jadi Sales sepatu Door-to-door di Surabaya Sekarang berapa bulan Nah kamu bisa tiba-tiba ke Surabaya Nah itu karena Jadi aku sales sepatu itu Di Bali Nah itu ternyata Dia tuh kayak Multi-level marketing gitu lah Dia Dulu tuh aku gak ngerti Masalah begitu Terus aku Diajak ke Surabaya Katanya tuh Mau diajarin Gimana lagi caranya Udah aku ke Surabaya tuh Tinggal disana Terus aku jadi Jualan sepatu juga Aku sampe Wah Panas-panas siang Bolong jalan kaki Jualan sepatu kan Terus dari sana Terus aku dibawa ke Makassar Sama lagi Jualan sepatu Oke Terus kemudian Akhirnya aku Balik lagi ke Bali Terus kerja di hotel Apa semua Nah pada saat aku Sudah menemukan titik Oh yaudah aku udah capek nih Mau ngapain Baru aku Pindah lagi ke Makassar 2 Agus 10 Waktu itu aku gak tau Mau kerja apa Tempat SMA Ya kan Belum tau mau kerjain apa Betul Nah kebetulan Tetangga kamarku Itu wartawan Oh tetangga kamar Ya Sekarang dia udah nikah Jadi tetangga kamarku Itu wartawan Terus dia lah Yang pertama Memperkenalkan aku Tentang dunia jurnalis itu Dia punya radio Dan dia juga presenter TV lokal di Makassar Dan aku semua terkagum-kagum Melihat dia Wow dia hebat sekali Ada di TV Bisa begitu Ya kakak TV kecil Kok dia bisa masuk Kayak gitu Oh kira-kira Itu waktu aku kecil Oh ya kak Jadi kita punya TV kecil Tempat cembung Kayakku itu sangat suka Nonton berita Jadi setiap jam 6 pagi Jam 12 siang Sama jam 6 sore Dia akan nonton TV Nonton berita Dan aku akan selalu menemani Dia nonton berita Nah aku Satu ketiga Aku menasaran Gimana orang bisa menonton TV Aku putar ke TV Terus aku lihat Lewat mana Saya lihat aku lakuin itu Oh my god Jadi itu bener-bener terjadi ya Terjadi Wow dia balik Kau bisa dia masuk TV ya Iya aku balik ke TV-nya Terus aku lihat Lihat mana dia masuknya Nah ternyata sekarang bisa terjawab Kakak masuk TV Lewat mana nih kani lu Lewat jalur mana nih Kira-kira 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 Jadi awalnya Karena itu Akhirnya kakak pengen masuk ke dunia Awalnya aku hanya mau kerja Titik intinya Aku mau nyari kerja aja Nah si temenku itu bilang Kamu mau gak Kalau kerja di radio Oke Aku mau Tapi jadi apa Gak apa-apa Dateng aja dulu ke radio Dateng lah aku ke radio Terus aku disuruh lah Take vocal kan Oke Terus aku take vocal Terus aku dibilangin Aduh kamu belum cocok Jadi gak enak nih Jadi gak enak misalnya Aku belum cocok Oh gitu ya Tapi kalau kamu mau Kamu berlatih aja disini Aku bacalah berita-berita Kayak flash news gitu loh Didabbing kan Yaudah Sebulan tuh aku disitu Gak digaji Karena setelah sebulan Katanya aku masih tetap gak cocok Sakit banget tuh radio-nya Satu ketika aku ditaruh Oke besok kayaknya kamu udah bisa Dilatihan siaran disini Oh iya aku udah seneng Besok siarannya jam 6 pagi Atau jam 7 gitu Aku udah dateng nih Mana hujan lagi hari itu kan Aku udah dateng Eh pas jam siaran aku gak diajak Oh Karena katanya Yaudah kamu dengerin aja dulu gitu Jadi tapi pada akhirnya Jadi akhirnya Akhirnya tuh aku Gak jadilah disitu Satu ketika Jadi kayak Yaudah aku masih ngejalanin aja nih kan Tapi uang udah mulai menipis nih Gimana lah Ya udah udah nyari kerja Tetangga kamarku yang lain Itu mahasiswa Komunikasi Mau magang di radio Namanya radio suara selebes FM Temenku bawa aku Bilang gini Kakak temenin aku doang Aku mau kesini gitu Yaudah Aku temenin dia lah ke radio Nemenin dia ke radio ya Nah dia masuk ke dalam ruangan Ketemu si manager radionya Manager stationnya gitu lah Terus aku duduk di luar Sama bapak-bapak Aku gak tau bapak itu siapa Terus kita ngobrol Dia ngajakin aku ngobrol Aku ngobrol aja Gimana dia gak taunya Dia adalah direktur newsnya si radio itu Dan lucunya Dia tuh kan penulis buku Iya Namanya tuh Asdarmuiz RMS Oke Dia penulis buku Setelah dia ngobrol Terus dia bilang gini Kamu suka baca gak? Suka Terus dia nyuruh orangnya Untuk ambilin buku dong Di mobil saya Dia ambilin buku Disuruh aku baca Terus aku Aku baca Terus dia bilang gini Baca sampai habis sekarang Terus aku bilang Enggak lah Aku bacanya nanti aja Kan baca aja Baca aja dulu Yaudah aku baca Terus dia bilang Yaudah aku tutup Terus dia bilang Kamu tau siapa penulisnya itu Terus aku baca lah Asdarmuiz Terus kayak Kamu tau siapa dia Enggak Balik dong bukunya Nah di belakang tuh ada foto dia Iya pasti Terus dia bilang gini Itu Kamu kenali gak dia? Enggak Nah dia terus dia Memperagakan dirinya Dengan gaya di buku Kan gini gaya fotonya Terus dia bilang gini Sekarang udah mirip belum? Terus aku bilang gini Enggak Soalnya disini tuh dia kurus kan Dan disini tuh dia gemul Enggak Kamu liat lagi Berapa-berapa tahun yang lalu Bapak kasut usai Sini kan gak tau pak Itu lucu Nah aku bilang gini Terus lama-lama Terus dia bilang gini Kamu nih Aku lupa kata-kata dia Intinya itu Aku lupa apa yang dia bilang ke aku Intinya dia bilang gini Kamu mau gak Coba kerja disini? Aku bilang mau Karena aku juga lagi nyari kerja Karena sebulan gak digaji Aku kerja lah Akhirnya mau Ya udah kamu disini aja Dipanggil lah si manager stationnya Terus bilang Ini bisa nih cobain aja dulu kerja Akhirnya aku disitulah Belajar Jadi aku siaran Simulasi siaran gitu Di dubbing Siaran kan Terus akhirnya didengerin sama dia Masih baru gak diajarin tentang News itu apa Jurnalis itu apa Aku banyak belajar tentang jurnalis itu sama dia Almarhum ya beliau Nah Udah Akhirnya aku Setelah 3 bulan Melewati masa itu Terus akhirnya aku dibilangin Oke Kita latihan siaran ya Akhirnya aku siaran Siaran pertama aku di radio itu Jam 2 siang Ampe jam 4 sore Namanya itu News and Entertainment Dan itu tandem masih Tandem siaran Nah waktu itu aku siaran Aku selalu setiap jeda iklan Dia akan nelpon aku Kamu jelek banget Tau gak sih gini-gini Wah Si bapak ini Iya Bapak maunya apa sih Tadi bapak Saya kan gak minta sama bapak Bapak ngawarin saya Saya masuk Nah bapak bilang saya jelek Jadi gimana Tapi gak apa-apa Dari situ justru Akhirnya aku Digembleng lah ya Wah itu masa-masa Aku sempat kayak Udah deh kayaknya Aku gak bisa Menjadi penyiar radio Jadilah Itulah yang mengawali Awal aku sampai mengenal Dunia jurnalis itu Dan akhirnya Sebenernya kan kalau Dunia jurnalis itu Orang harus mencintai ya kak Maksudnya Mungkin gak semua orang Yang bisa se-medalami itu Tapi akhirnya kakak Yoti jitu cinta Dan mendalami Iya Mungkin karena aku Gak punya pilihan waktu itu Lebih ke gak punya pilihan Iya kan Uang udah menipis Kerjaan belum punya Lebih baik langsung aja Nyemplung aja dulu Walaupun ditelepon bilang Jelek banget Kamu aduh ya Udah terima aja Telan aja dulu Gitu ya Sampai akhirnya kakak Bisa menjadi Seperti sekarang ini Akhirnya dari situ Kerja di radio itu Terus kemudian Lama-lama Masuk ke Ditawarin Bukan ditawarin sih sebenernya Waktu itu ada Di Satu koran Disitu tertulis Audisi presenter Aku tuh gak pede Mau audisi-audisi Begituan Siapa sih aku Terus Kayak dipaksa gitu Kenapa Sama station managerku Almarhum juga Pak Fian namanya Pak Fian bilang ke aku Nih loh Kamu cobain aja ini Nggak Kamu cobain aja Nggak Akhirnya tuh Bikinin tuh sama dia Formulirnya Yaudah Akhirnya aku ikut audisi Eh gak taunya di audisi itu Aku juara dua Kalau gak salah Berarti kadang-kadang Apa yang gak disangka-sangka Jalannya akhirnya menunjuknya Kesana Dan aku gak pernah berpikir Bahwa aku akan Ada di TV Nasional Waktu itu Waktu itu gak sama sekali Mikirnya kesana ya Mikir yaudah Yang penting mah Punya kerja ya Bisa hidup lah ya Istilahnya gitu ya Mau gak mau gitu ya Tapi kanilo Berarti Kalau menurut kamu nih Sampai detik ini Siapa sih orangnya Yang berjasa banget Berarti untuk hidup kamu Ada banyak ya Mungkin selain yang keluarga ya Pak Asedar tadi Dia adalah orang yang Pertama kali percaya Bahwa aku tuh bisa Kerja di media Oke Dia sih Dan dia yang selalu Semacam kayak Pak Asedar tuh selalu Mengatakan bahwa Even dia orangnya Agak galak ya Tapi Dia selalu Bilang bisa 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 gitu Akhirnya jadi bisa juga Dan akhirnya jadi bisa juga Karena kadang-kadang tuh Sesuatu hal yang positif Kalau kita memang meyakinkan itu Itu akan jadi Positif juga ke diri kita Betul Sekali Kalau seorang love life Love life seorang jurnalis itu Kayaknya agak sulit ya Kalau kata Rehan Begitu sulit Emang sulitnya apa? Iya kan Harusnya menjadi pasangan Seorang jurnalis itu Harus Mau waktunya diambil Lebih banyak Gitu Gitu ya Kayaknya sih gitu ya Terus gimana? Kayaknya gitu sih Kalau Wulan gimana? Sebenarnya pernah Kalau Wulan gimana? Kalau Wulan ya Kalau masalah aku Kamu harus mengerti aku dong Gitu Jadi biasanya gimana Yang dilakuin dengan pasangan? Eh kan saya yang lagi Tanya kaget Gitu lah Gak apa-apa Jangan jadi terbalik ya Gak apa-apa Oh iya betul Nanti honor Wulan kan kita bisa bagi dua Nah berarti honor kalian Juga bagi dua ya? Emang ada ya? Gak tau Oh iya lupa Kan sama-sama Ya Nah lanjut terus ya Kamu ngasih minuman Gak mau nawarin minum Nahwarin Kak ayo kak minum Ini juga boleh Ini tuh pengen dimakan Tapi kan berisik ya? Tuh Coba kak Aku gak ada Kan kamu udah tadi ASMR Coba nih ya Kita mau ASMR Dari Diaman kode Episode 1 ya Ini terus Ini terus? Gak ada yang lain? Sin juga tau Gimana hostnya mau bergiji Masian gak? Ini gak ada gizinya loh Emang gak? Ini tuh angin Hilang Hilang Gitu Ya biasalah kayak Tapi ayo ngomong Ini gak ada air putih nih Ini Bintang-bintangnya Banyak bintang nih Ini aja kaya Air oranye Gak air putih Air oranye Hati-hati Nanti mukanya jadi oranye Kayaknya Canda Akhirnya setelah sejam Aku dikasih minum juga Kan nanti dari gini Sejam baru dikasih minum Iya Tadi juga kalau tisu Kalau aku gak inget gak dikasih tisu Mau nangis Sampai berdry-dry juga gak bakal dikasih tisu Ambil nangis darah juga gak nanti Gak bakal di sini Kita siksa Ya jangan Kejam banget Eh Kak tapi bener nih Kalau asmara lagi gitu Kamu termasuk Merasa orang yang beruntung Di bidang asmara gak sih? Untuk yang sekarang Untuk sekarang deh Aku merasa beruntung Beruntung ya? Karena mungkin masangnya sudah mengerti? Iya Sangat Kok awkward? Baru pertama kali awkward Asangat Kayak Oke dia udah gak mau ditanya Itu intinya sebenernya Begitu bilang sangat Oke cukup ya ulang Lalu nanya lagi Matanya udah mengeriakkan sesuatu Cukup dengan kita ngebahas soal Nah Programnya aja Bener Kalau disini lu pasti tau Doi gak ngomongin tanya soal asmara Awas ya nulis-nulis lagi disitu ya Coba kita liat disitu Oh ini ada contekannya disini ya ampun Tadi tuh Coba tulis Siapa nama? Yogi? Kalau tadi Gak ada tuh Tiba-tiba tadi gini Tanya soal asmara Coba tulis lagi disitu Kriteria Kriteria pasangan hidup Oke Kriteria Sebenernya tuh gini Aku tuh menyukai Laki-laki yang lebih dewasa dari aku udah pasti Oke Dewasa itu Dewasa itu bukan hanya sekedar dari umur ya Tetapi dari sisi pemikiran juga Aku tuh gak suka Kayak misalnya Nyariin banget Lu udah dimana? Kamu dimana? Gak suka aku digituin Karena banyak hal yang ada di kepala aku Yang harus keselesaikan gitu Kayak gue gak mau pusing dengan Aku pernah dulu ada cowok lagi PDKT sama aku Terus dia selalu nanya Kamu udah makan belum? Kamu jangan lupa makan ya? Terus aku udah gede ya Aku jawab Terus aku jawab dia gini Apa? Aku udah cukup gede untuk tau kapan harus makan Dan gak ada Tapi bener Terus dia gak pernah lagi kayak aku Ya kasihan Udah ditolak secara halus Yang lagi gini ya Kalau mau PDKT sama perempuan Jangan kamu tanya Udah makan belum? Udah minum belum? Ya kan? Jangan bawain makanannya Nih ya makanan buat kamu Itu akan lebih diagresi Kalau aku gak suka makanan itu gimana? Ya setengahnya kan dia gak nanya mulu Udah makan udah makan Kita kan inget Kita lapor kita masih makan Iya kan? Gak perlu diinget Nah tapi kan kalau dia kasih kan kayak Oh iya ada perhatian sedikit Bukan cuma masalah Udah makan udah makan udah makan belum Aku herannya sama Orang yang belum makan Karena belum diingetin ayang Ya terserah dia pingsan kayaknya kak Udah itu pingsan gitu kan Tuh ditanya lagi tuh kak Biar aja biar apa ada tau Pernah Aduh pernah di ghosting atau nge-ghosting Ini hosting gimana sih Lu yang bacain Lekan hostnya Kalau aku ngeliat nge-ghosting ini orangnya suka nge-ghosting Bener lagi Iya kan? Aku nge-ghosting ya Aku langsung mikir-mikir ya Iya kan? Aku mikir-mikir Somehow kalau misalnya aku ketemu cowok Dan dia kemudian kayak Daripada aku menjelaskan ini-itu ini-itu ya Nih aku diem Gak usah respon aja Nanti dia hilang sendiri Jadi intinya memang kamu mengupayakan Emang itu nge-ghosting gak sih? Enggak sih Tapi kamu mengupayakan untuk di-ghosting Iya gak? Iya kan mengupayakan Tapi buat cowok memang harus begitu kak Tapi sering menelak cowok ya kan nih lo? Kalau tadi kan menghilang Maksudnya kayak Jujur aku biasa ngeliat temenku Misalnya dapet DM dari cowok-cowok Bilangin Wah kamu cantik banget Wah Terus aku bilang sama temenku Salah satu sahabat Kalo aku bilang Kok gak pernah ada cowok DM aku Aku ginian ya Mungkin cowok itu sudah tau Kalo DM aku gini Kayaknya Mungkin jadi kayak Kamu yang pengen deketin kak nih lo Ini sepertinya ya Kamu harus sabar banget Mengupas dia satu Kamu tau gak sih Ada cowok yang pernah bilang Aku gini Why are you so Apa kata dewa dulu Why are you so intimidating Katanya aku mengintimidasi Ya mungkin kamu alpha banget Kamu perempuan alpha banget gitu Alhamdulillah emang aku mengintimidasi Aku cuman bertanya Lo udah dimana Kalo misalnya menurut kejawabanmu gak bener Ya aku tanya lagi Kan sama kayak lagi Bagus sekali Memang cocok sekali Dengan programnya ya Niluh tentang investigasi gitu ya Tapi udah ada yang menuju ke serius belum sih kak Katanya tadi mau nanyain program Nggak dikit Dikit sebelum program Pasti adalah gitu Dibadang Oh putih Udah ada yang serius Ada gak ya Ada Tapi dia gak mau Jadi Masalah program Nilo Pasti gak sih itu Tantangannya apa kak disitu Tantangannya adalah Ini program yang Aku gak pernah Handle program Se Sejam sendirian Jadi itu tantangan banget buat aku Ketika misalnya Karena aku Meskipun aku misalnya Pernah jadi produser di program investigasi juga Program sebelumnya Kan aku produser Terus kemudian sekarang Jadi produsernya juga Plus jadi hostnya juga program itu Ketika Mengerjakan dua pekerjaan itu secara bersamaan Itu kan challenging ya Jadi itu sih Challengingnya adalah karena Belum terbiasa aja Tadi aja di awal kan Lu sempat bilang bahwa Kalau bisa tuh Dia tuh tidak terlihat Tapi ternyata dia harus terlihat Sekarang Sama satu jam penuh Satu jam penuh Itu sangat challenging ya Itu eksposinya gede kan Apalagi tuh Kayak prime time Terus kayak lu sendirian Disitu Yes Tapi ini Sudah targetnya kan Lu belum Biasanya kan orang Dalam hidup punya target Apalagi di pekerjaan gitu Ini target kamu gak Atau kamu sebenarnya punya target Yang lebih Tinggi lagi Gini Semua orang pasti Semua jurnalis itu Pasti ingin punya program Dengan namanya sendiri Iya kan Itu kayak The ultimate goal Untuk semua jurnalis itu Adalah punya program Tapi Aku kayak Berpikir untuk punya program Dengan nama sendiri Itu masih kayak jauh banget gitu Gak sekarang gitu Kayak gak sekarang Jadi ini agak mengagetkan Buat aku juga Targetku sebenarnya Untuk sekarang Ini belum disini gitu Ini tuh kayak Masih berapa tahun lagi Baru aku akan ada di posisi yang Punya program dengan nama sendiri Jadi kalau dibilang Itu target gak sih Jujur dia belum masuk targetku Untuk di sekarang gitu Itu target itu ada Tapi nanti Kayak mungkin Di saat aku udah umur berapa Iya Mungkin saat aku sudah seperti Mbak Rosi Rosi Nasila Lahia Mungkin udah baru aku punya target Punya program dengan nama sendiri Jadi Gitu sih Itu akan menjadi target Tapi malah itu yang Terpenuh duluan Gitu kan Targetku tuh jadi presenternya Program lain gitu Jangan kode ya Langsung itu Jangan kode ya Ya sebenarnya aku approach ke sana Aku juga mau approach kan ilu Supaya jadi namanya di Milan Ilu pulang Canda-canda-canda Tapi takut gak Kalau misalkan Kanilo dibanding-bandingin Soalnya gini Banyak Banyak pastinya Jurnalis yang juga Udah punya program Gitu kan Dengan namanya sendiri Dan ini juga program Investigasi Takut gak Pada akhirnya Akan dibanding-bandingkan Atau Bukan takut sih bahasanya Harusnya ya Ada Rasa Tekanan sendiri gak Nah itu Khawatir di awal-awal Iya Karena Aku tahu diriku sendiri Itu ya Aku tahu diriku sendiri Aku tidak pernah berani Untuk bermimpi Untuk punya program Dengan nama sendiri Sekarang ini Jadi Rasa khawatir ada di awal Tapi kemudian Aku berpikir bahwa Pasti ada yang gak suka Dan pasti ada yang suka Kita berfokus pada itu aja Berfokus pada Kalau yang gak suka Kita lihat sebagai Kritik membangun Yang suka Kita jadikan juga Sebagai kritik juga Supaya aku gak Jumawang Ya Anggapnya netizen ya Iya Biasa aku liat Komentar Iya Oke Oke Atau Gak usah Atau kalau gak pengen Jadinya tertekan ya Gak usah ngeliat komentar Karena kan orang biasanya Hanya bisa Kepo ya kan Bener Pengennya gak liat komentar Tapi pas ngeliat tanda Itu di Instagram Itu kan Atau pas buka Youtube Pengen ngeklik aja Iya Betul Padahal Tapi kalau dibuat Emang sakit gitu ya Namanya juga Manusia Indonesia ya Iya Dan itu kan udah hak Semua orang untuk berkomentar Walaupun Orang itu belum tentu Bisa jadi seperti kita Asik Tapi follow Filosofi hidup kamu apa Sebenernya Untuk saat ini Atau mungkin itu yang selalu kamu pengen Dari dulu sampai sekarang Aku tuh selalu berprinsip Dalam hidupku adalah Kalau kamu menangis Gak semua orang ikut menangis Kalau kamu ketawa Semua orang akan ikut ketawa Jadi ngapain harus nangis Ketawa aja Tapi hati kita menangis Aku udah bisa kali ya Dibikini program digital ya Udah ulang-ulang aja Kan udah Video aja dulu Nanti dulu Nanti Aduh Aku gak out-in kode nih Dan aku berterima kasih Untuk Kanilo sudah datang ke kode Terima kasih Kanilo Terima kasih Wulan Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol disini Mudah-mudahan tadi Gak ada yang nyakit dan hati kan Sakit banget sih Aku gak mau lagi ada Wulan sebagai hostnya Karena Wulan akan menghentikan Kanilo di Wul Kita akan tukeran ya Dari tukeran ya Terima kasih juga Kanilo Terima kasih Salat KapasTV yang juga udah Menyaksikan obrol aku sama Kanilo Jangan lupa saksikan programnya Kanilo Setiap hari Senin 20.30 waktu Indonesia Barat Di KompasTV Independent Terpercaya Wih Saya bukan bisa-bisa bilang begitu Tapi saya Wulan Julani pamit Kita ketemu lagi nanti Di kode Dadah Dadah